Intro Video tentang cara menggunakan masker yang berbeda antara orang sehat dan orang sakit, sakitis dan viral Coba Pak, terangin Jadi ini kan penggunaan masker ini ternyata untuk orang yang sehat mau pakai, cara pakai itu ke Bali Kalau sehat begini Sehat Kalau sehat begini Tapi kalau orang sakit, gini Kenapa seperti itu? Karena ini itu Saya, Dr. Syahyari, spesialis di Probiologi Trini Konsultan Sebagai ketua komite pencegahan dan pengendalian infeksi DRSUP Persahabatan Jakarta Menyatakan bahwa Cara menggunakan masker Seperti video tersebut di atas Tidak benar Terdapat dua jenis masker Masker bedah dan masker partikulat respirator Atau yang disebut dengan masker penapasan Masker bedah terdiri dari tiga lapisan Yang pertama, lapisan paling dalam yang berwarna putih Arah lipatannya ke atas Yang berfungsi menampung percikan ludah saat kita berbicara Ini adalah lapisan yang paling nyaman Karena langsung bersentuhan dengan kulit wajah kita Yang kedua, lapisan tengah Adalah filter statis Lapisan ini terbuat dari bahan yang disebut Spun bone, non-woven Fungsinya adalah Untuk menghalangi apabila percikan ludah pada saat bicara, batuk, atau bersin Yang ketiga, lapisan luar Permukaannya lebih kasar Terbuat dari material khusus yang berfungsi mencegah masuknya mikropartikel Perhatikan sisi masker luar ini Arah lipatannya ke bawah Sehingga jika ada debu atau kuman yang datang dari luar Tidak akan terperangkap pada masker Dengan memperhatikan susunan ini Maka menggunakan masker secara terbalik Justru tidak menguntungkan Karena Wajah akan bersentuhan dengan lapisan yang kasar Sehingga ada kemungkinan terjadi iritasi Dan lebih rentan tertular penyakit Karena efek proteksi yang tidak berfungsi Sisi luar Adalah sisi yang biasanya berwarna Atau arah lipatan masker menghadap ke bawah Ikat tali masker dengan erat Dimulai dengan tali bagian atas terlebih dahulu Kemudian tali bagian bawah Tekan bagian bawah masker Hingga menutupi dagu Lepaskan tali masker bagian bawah terlebih dahulu Kemudian lepaskan tali masker bagian atas Pegang tali masker bagian atas dan bawah Lalu buang masker ke tempat sampah medis Cara menggunakan masker respirator N95 Setelah mengetahui ukuran masker yang tepat Kenakan masker di wajah hingga menutupi mulut dan hidung Kenakan terlebih dahulu tali masker bagian atas Baru bagian bawah Eratkan posisi masker dengan cara menekan kawat mengikuti kontur wajah Lepaskan terlebih dahulu tali bagian bawah baru bagian atas Segera buang masker ke dalam tempat sampah medis Ganti masker bedah setelah 4 jam Karena biasanya masker telah basah oleh udara penafasan kita Masker bedah yang lembab harus segera diganti Karena biasanya akan menjadi media kuman untuk berkembang kiam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!